Halo semua Jadi gitu kalau Raditya Dikamnya apa Youtuber lainnya Jadi Pertemu lagi dengan saya Hendara Di channel Hendara Komik Tapi lagi-lagi bukan Komik lagi yang dibahas Di channel ini Ini gimana sih Hendara Komik Tapi gak ada komiknya Itu nanti aja ya Kali saya mau cerita Kalau beberapa hari yang lalu Saya itu diberi kabar oleh temen Oleh adik saya sendiri Kalau ada mainan di Indomaret Nah mainan itu Batman Indomaret Aku gak tau namanya Pokoknya Batman dan belinya di Indomaret Nah di Lembarannya itu tertulis Kalau kita pakai Aplikasi apa gitu harganya Yang normalnya Rp30.000 Itu bisa jadi Rp7.500 Wow murah banget Jadi turun banget harganya kan Aku lihat penampakannya Bentuknya kayak Ya kayak Lego gitu lah Bukan kayak Lego sih Tapi pokoknya Batman yang berdiri Terus carinya banyak Dia pakai kostum dari Film-film Batman yang jadul-jadul Sampai yang terakhir Batman vs Superman yang Ben 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 F-lag gitu ya Nah oke lah Langsung aja saya memutuskan Untuk mencari Batman itu di Indomaret Langsung deh saya kesana Soalnya di deket rumah kan Banyak Indomaret Nah saya samperin aja Satu gitu Nah langsung saya masuk Saya cari-cari Ini mana ini Mainannya gitu kan Saya nyerah Saya tanya sama masnya Nah si masnya langsung Menjawab dengan Gegap dan gempita Dengan Sangat antusias sekali gitu Nah ternyata singkatnya nih Masnya cerita Kalau Mainannya itu Habis Ludes Gile Aku bingung loh Ini Kota kecil Tapi bisa Mainan kayak gini Ludes Berarti kan banyak kolektor Nah itu Jadi kan di kota-kota besar ya Yang tau Apa Value of toys gitu kan Nah ini di kota kecil Udah habis Ludes Diborong orang katanya Gimana ini gitu kan Langsung Masnya Ceritain saya Harganya tuh 30 ini Tapi kalau mas mau 7500 Gak apa-apa deh Kalau tanpa itu Itu mas 20 Tapi samperin Kalau bintang Hasil ada Terus kemana Oh gitu Kalau beli banyak Malah Jadi terpisah gitu ya Masnya mau ambil berapa Langsung saya ditodong Mau ambil berapa Gitu kan Nah jadi singkat cerita Barangnya habis Dan besok Sabtu Sabtu malam Sabtu malam tuh Barangnya dateng lagi Gitu kan Kalau mau Pesen sama saya mas Gitu Nanti saya simpenin Masnya mau ambil berapa Gitu kan Oke Nah saya tanya Emangnya kayak apa sih Bentuknya Soalnya saya kan cuma Lihat gambar kan Pengen megang yang asli Nah artinya dikasih Lihat Batman nya gitu Aku pegang Kecil banget First impression saya Ini kok Gak asik ya Saya gak terlalu suka Tapi ya oke lah Saya bilang sama masnya Yaudah mas besok Sabtu coba deh Seksin lagi Malam-malam Nah habis itu saya pulang Tapi gak pulang Saya cari Saya cari Indomaret yang lain Siapa tau Ada disana Dan akhirnya Saya ke Indomaret yang lain Saya masuk Saya cari-cari-cari Gak keliatan Udah saya nyerah Saya tanya aja sama masnya Mas Mas ada mainan Batman-Batman gak sih? Ada Oh ini Oh iya Ada gak Batman? Langsung deh diarahin Di meja kasir Nah ternyata Batman nya itu Ada di meja kasir Nah lalu Sama seperti dijelaskan Gini ya Sebetulnya harga normalnya Itu 30-20 Tapi ini 7.500 aja gitu Berarti gak normal Nah Dan gak normalnya lagi Ini pembelian di Indomaret Tapi kamu gak akan dapat Stroke Stroke pembelian gak dapat Nah saya jadi mikir Macem-macem nih Ini jangan-jangan Udah diborong sama Orangnya Indomaret Terus ditaruh deh Di situ Gak tau ini harga aslinya Berapa gitu Sampai Sampai mereka melakukan Langkah yang begitu cepat Gitu ya Saya sih gak tau ya Saya gak tau nih Mikir aja sih Mikir aja Siapkan boleh ya Mikir ya Siapa tau nih Oh ini murah harganya Misalkan 5.000 Yaudah saya beli semua Langsung ditaruh di Etalasa kasir Terus dijual lagi Saya mah kepikiran Kayak gitu loh Ya tapi gak tau sih Terserah aja sih Soalnya Masnya malah Membantu ya Jadi saya tuh gak punya Aplikasi apa Stemple apa Buat dapetin harga 7.500 Nah tapi dengan Ada jam mereka Kita bisa beli langsung Dengan harga 7.500 Wow Yaudah lah Nah saya lihat disana Ada 8 biji Nah kan tertulis ya Ada 9 Total itemnya Itu Batman Macem-macem gitu Kalau mau ngelengkapin Nah tadi saya hitung Ada 8 biji Wah Ini bisa-bisa Gak dapet ini Gak dapet semua gitu kan Beli 8 Misalkan kita beruntung 8 Gak ada yang sama semua Tapi kan nyempil 1 Nah itu bakal Gatel banget Ah gak usah lah Beli 1 aja lagi ya Beli 1 aja Pikirku gitu Nah akhirnya saya Beli aja 1 Dan Inilah dia Mainan Batman Namanya Batman Mini Figurine Cara detailnya Yuk Kita lihat bareng-bareng Halo semuanya Aduh halo semuanya Semoga kebawa Si Raditya Dika Oke Ini jadi Ini adalah penampakan Dari Mainannya Batman Batman Mini Figur Figur Figurins Karena banyak Jadi ada S nya Figurins Nah ini Anu ya Sudah kelihatan 9 to collect Jadi emang dari posternya Juga ada 9 seri Ini ada logo Batman Disini ada logo Indomaret Batman 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 Apa ini Batman 80 Anniversary Collectible Figur Wiki Wow 0-3 Umurnya Eh Ini umurnya Bukan untuk Anak 0-3 tahun Oh iya Jadi ini 3 tahun plus Jadi kalau Bocah-bocah ya Bocah-bocah Kalau bayi-bayi Balita Nggak boleh Ini bahaya Bisa ketelan Mungkin ya Saya rasa sih Ini mengikuti Anu ya Kemarin kan Rame-ramenya Si Dino Squad Ini ya Dino Squad Alfamart Kalau yang ini 4 tahun ke atas Kalau ini 3 Ini juga sama nih 4 tahun ke atas nih Oh iya 4 tahun ke atas Jadi ingat ya Ini mainan Bukan untuk Balita Anak-anak Bisa tertelan Berbahaya Jangan Sampai kalian Belikan ini Untuk anak-anak Kalian yang masih bagi Atau adik kalian Atau Kepenakan kalian Ece Nah ini kan Bener kan Peringatan Biar tersedak Bagian kecil Tidak untuk Anak di bawah 3 tahun 4 plus Oh ini 4 plus Sama nih Lalu Merk wiki Cara penggunaan Ikuti Material Plastik Importer PT Daya Oh cileng sih Cileng sih rumahnya Si Hati Singa Bogor 16820 Indonesia Negara pembuat China China Pake H Atau enggak Saya juga gak tau Cina Bukan rasis ya Cina Lalu Please return Information for the future Reference License PT Hero Anti Putra Satu pieces Batman Blah 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 Segala macem SNI Oke Kita buka Kerja langsung Disobek Atau digunting Gunting Ah Biar rapi Siapa tau Bisa dijual lagi Wah Enggak Saya Enggak Enggak Mau jiwa Tengkulak Tadi ada 8 Tapi saya Beli 1 Aja Soalnya Saya males Kalau Enggak Lengkap Kedua Biarin deh Biar Anak-anak Yang merasakan Mainan Murah Soalnya Saya tuh Lihat Anak-anak Sekadang tuh Sukanya Mainnya game Online Gak suka Mainan Apa Toys-toys Yang beneran Nyata gitu Jadi semoga Saya beli 1 Dan Tadi 7 sisanya Bisa dibeli Oleh anak-anak Atau orang-orang Yang ingin Atau orang-orang Yang membutuhkan Gitu lah Nih Ini dia Wow Jadi saya dapet Batman yang Paling jadul Bos Ini Batman yang Tahun berapa ya Pokoknya Ini meme banget deh Ini Di Batman ini Ini ada adegannya Dia dulu Pernah nari-nari Sampai Dimasukin ke Batman Yang Lego Yang animasi Juga Ini aneh banget Oke Kita lihat Detailnya Part kecil Apa ya Part kecil Apa ini bisa dibuka Ini ada Sambungan mulut Apa bisa dibuka Bisa dibuka Bisa dibuka gak sih Ya seperti ini ya Ternyata Made in Tulisannya Made in China Yang ini Chinanya CH Yang tadi disini Chinanya C-I-N-A Gimana ini Penulisannya Ayo Siapa yang ngetik Ayo Ini China CH Loh Jadi seperti inilah Batman Jadul Jadi ada Sabuknya Sabuknya kuning Cuma Kini aja loh 7500 Dan di dalamnya Sudah tidak ada Apa-apa lagi Saudara-saudara Ya udah Kita cuma dapat ini Ini apa ini Oh ini kayak Oh 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 Jadi saya dapat Yang mana ini Ini dari 1943 ya 1943 atau 1985 ini Atau 1986 ini Animated Color Animated Color Animated Color Yang mana ya Eh ini gila Yang mana ya Oh Goblok banget Orang bisa ditulis 1966 Bos Jadul banget ya 1966 Eh Ini gimana Ini salah ketik semua Ini dari tadi Yang tadi China Ini nulisnya China Ini 1966 Di belakangnya Nggak ada 1966 1966 Ini malah 1996 Nggak gimana sih Eh ini Desain grafisnya Pasti disuruh lembur Ini Tapi dia ngantuk-ngantuk Ini Serius Ini Terus dia bingung Udahlah ketik Terus Nggak ada yang ngecek Yang ngecek juga Mungkin lembur Jadi nggak kerasa kan Salahnya ketiknya Kan Aduh Produk color Veri 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 Produk and color May vary from This picture Oh jadi Mungkin bisa beda Tapi ini 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 1966 nih Alternate color Ini ngawur deh Dia ngetik 1966 1966 1966 kan Nggak ada Disini Tuh Dirutin dari 1941 1943 1985 1992 1996 Ini kacau Ini 2007 2018 2019 Ini Nggak tahu nih 1996 Atau 1966 Ini Ini kacau Salah tulis Disini Jadi Seperti ini Adalah Wujud Dari Penampakannya Ya Kalau dibandingin Sama Dino Squad Yang kemarin Barusan Dino Squad Cuma kan Kita nggak bisa Compar Soalnya Harganya Beda juga Ini tuh Cuma 7500 Kok Yang Dino Squad Itu mahal 60.000 60.000 Kembali 100 Jadi kita Nggak bisa Compar Ini Buat apa Ya Kecil Banget Tuh Bus Ini ya Cuma Segini Aja Tuh Kan Kecil Cuma Segini Aja Buat Apa Saya Nggak Berniat Ngoleksi Nggak Ngoleksi Sampai Lengkap Kalau Begini Ya Yang Ungras 7500 Kalau Kamu Lengkapi Kan Paling Cuma Berapa 70.000 Ya 70.000 Kurang Lebih Gitu Nggak Mahal Cuma Buat Apa Ya Mau Bahas Kalau Saya Beli Satu Aja Cukup Buat Apa Buat Tahu Aja Buat Ngerti Gimana Sih Ini Jadi Buat Kamu Yang Pengen Beli Ini Langsung Aja Ke Indomaret Harganya 7500 Lalu Ini Pertutup Ya Kita Nggak Tahu Isinya Apa Jadi Random Banget Jadi Kayak Gacha Gitu Dan Disini Bisa Kalian Lihat Ini Batman Bentuknya Sama Semua Ini Cuma Beda Paint Doang Ya Ampun Pinter Banget Ini Dia Cuma Cetaknya Satu Catnya Aja Yang Beda Terus Dijual Cerdas Sekali Ini Lumayan Cerdas Ini Udah Kayak Bandai Aja Jadi Mungkin Ini Mengikuti Kemarihan Dino Squad Jadi Untuk Kamu Yang Mau Beli Kayaknya Ini Cukup Murah 7500 Pasti Tidak Perlu Nampung Lama-lama Kalau Mau Beli Ini Jadi Dapat Batman Yang Unyu Dan Lucu Ini Jadi Sekian Review Saya Jika Informasi Yang Kamu Dengar Barusan Berguna Dan Masa Permanfaat Boleh Kira-nya Di Subscribe Lalu Like Aja Jika Suka Dislike Aja Jika Enggak Dan Sampai Pertemu Di Video Berikutnya Ini 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 Dia Terima kasih.